Waduh, oke sekali ya kawan-kawan, kalian pasti tau lah ya, gue ini mau ngapain gitu loh ya Sekarang gue pake masker dan pake topi Dan hari ini bakalan gue lanjutin ucok masuk akatsuki yang kedua ya kawan-kawan Dan saksikan Yo, apa-apa, apa-apa, what's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan Oke, pada hari ini kita bakal mainin lagi GTA D-Y-O-M ya kawan-kawan Oke, hari ini kita bakal lanjutin ucok masuk akatsuki yang kedua ya kawan-kawan Oke, dan kita selalu bersama Ucok D-D-Y-O-M ya kawan-kawan Oke, bagi kalian yang belum like video ini langsung saja scroll ke bawah Dan tonjok, tonjok, tonjok ya kawan-kawan, like dan subscribe-nya ya Dan bagi kalian yang belum follow Instagram-nya Rikiraman langsung saja follow ya Oke, terima kasih Oke ya kawan-kawan, pada hari ini kita langsung saja lanjutkan Mission yang judulnya adalah Ucok masuk akatsuki 2 Waduh, kalian banyak sekali Bang, 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 bang Lanjutin Ucok akatsuki Waduh, itu asik sekali Waduh, disini udah ada fan ya kawan-kawan Kemarin itu sampai mereka menemukan Ucok yang ada di perempatan jalan Lagi ngatur jalan Waduh, oke dan disini dimana lagi ya Ini lanjutan dari Ucok masuk akatsuki Apakah Ucok akan masuk dalam kelompok akatsuki Maka tonton sampai habis WKWK Waduh, jadi kalian harus nonton sampai habis ya Bagi yang mempunyai ide untuk DOM selanjutnya silahkan tulis di komen Nah, tulis di komen ya kawan-kawan Misalkan Ucok, Naik Haji atau apapun itu Silahkan tulis saja di komen nanti gue bikin ya kawan-kawan Mantap sekali Oke, dan disini ada seperti biasa Ada fan dan kakuzu dan ini dedara ya Dan bagi kalian kemarin itu di komentar ya kawan-kawan Ada yang bilang flashback dikit menuju perempatan Waduh, bukan itu kalian bilang ya Dan bilang ini bukan kakuzu Kalian bilang kisame ya Kisame itu temannya si Yang berbarangan biasanya sama si Itachi itu Dia itu yang mukanya seperti hiu itu ya kawan-kawan Bukan yang ini, ini memang kakuzu gue udah searching di Google Oke, jadi kita langsung saja kita menuju sini lagi Oke, ini flashback dikit ya Kemarin kita udah disini Mau merekrut kakek tapi gak jadi karena ketuaan Gak jadi ya kawan-kawan Oke, disini kok banyak polisi ya Jadi tadi ada dua polisi lewat Eh, oke kita kesini ya Oke, kita stop disini lagi seperti kemarin lah ya Ah, aura siapa ini? Sangat kuat Wow, sangat kuat ya kata fan ya Itu auranya ucok kemarin ya Ya pak, terus, terus, terus Pak, tabrak aja pak, tabrak Waduh, kenapa jadi tabrak? Ya pen, auranya sangat kuat Aku tak tahan, waduh Sampai kakuzu aja gak tahan gitu Ayo, langsung samperin Oke, kata daedara langsung samperin ya Ini daedara yang nyamperin atau gimana ya? Samperin ucok Oke, berarti ini fan-nya lagi yang nyamperin ya Karena fan itu adalah pemimpinnya ya Kawan-kawan, pemimpin Akatsuki bagi kalian yang belum tau ya Oke, oke Pan-nya mendatangin si ucok ya Lagi ngatur jalan Ya terus Nama saya fan Nama anda siapa? Oke, langsung to the point aja si fan ini ya Lah, ini ganggu gue lagi kerja aja Pergi sana Waduh, ucok gak tau ya Ini Akatsuki mungkin Saya akan memberi anda pekerjaan yang lebih tinggi gajinya Wih, diiming-imingin seperti itu Apakah ucok tertarik? Oh, kalau gitu gak ganggu deh Mari kita bicarakan Duit aja, cepet BTW nama gue ucok ya Oke, ucok BTW Now gojok Oke, terus Aduh, ucok ini Kalau masalah uang itu Number one ya Langsung setuju gitu Oke Oke, mereka disini sedang diskusi ber-4 ya Eh, buset Samaan baju mereka Oke, dalam hati dia ya Bilang Iya, kami baju sama Karena kami satu kelompok Waduh Dia tau loh Apa yang ucok ucapkan Eh, buset Dia tau yang gue ngomongin apa Kan dalam hati tadi Iya, kami bisa mengetahuinya Oke Karena kan mereka akatsuki gitu ya Hebat Di dalam gen jutsu Kalau boleh tau ini kelompok apa ya? Kampus ya? Buat skripsi kan? Waduh, so tau jok Ya bukanlah Kami adalah kelompok akatsuki Waduh Sudah memperkenalkan diri ya Dan anda akan menjadi salah satu dari kami Waduh Langsung yakin gitu ya pen ya Tapi tidak semudah itu Kami akan menguji mu dulu Waduh Berarti Dendara yang menguji Atau gimana nanti ya? Kalau diuji mah Gak apa-apa Asal gajinya mahal Weka Oke, malam ini Kita akan uji Oke Berarti malam ini ya Oke Jam berapa dan Dimana kita nih Bakal ketemuannya? 8 malam Dan di depan minimarket Oke Ini kenapa Jadi harus di depan minimarket ya Terbuka sekali itu tempatnya ya Menuju minimarket Oke Kita langsung menuju minimarket Dan Ucoknya Mungkin dia masih mau ngelanjutin ya Ngelanjutin Ngatur jalannya Mungkin Masih kurang ya Pendapatan Ucok Jadi mungkin malam dia Langsung menuju ke sana ya Kita nih Menuju minimarket tadi ya Menuju market katanya tadi ya Oke Langsung saja kita bakal menuju market Ini bagaimana ya Pengujian Ucok menjadi Akan masuk katsukinya itu ya Apakah Seperti ujian Tunin Atau yang loncat-loncat gitu Atau melawan Orochimaru Gue juga ngetahu ya Oke Langsung saja kita menuju marketnya ya Bakal gue percepat aja deh ya Oke Kita udah berada di depan marketnya Ini ya Market Itu seperti biasa lah ya Oke Jadi kita langsung parkir mobilnya disini Cheat Oke Udah Sampai Buset dah Jam 8 Mana tuh orang Oke Ini Udah jam 8 Belum datang Ternyata Ucok ngaret ini ya Oh dia Oke Ini dia Ucoknya lari-lari ya Datang Lari-lari-lari Oke Pak bro Telat dikit Soalnya ketiduran Ya biasa lah ya Ucok ketiduran itu Baiklah Langsung saja Untuk pengujiannya Oke Serius sekali Kak Kuzu ini ya Matanya juga gitu Jadi gue harus ngapain nih Oke Ucoknya udah siap gitu ya Siap mental Dan fisiknya Anda cukup masuk minimarket saja Dan beli cukur dengkot Gampang amat Wah Gampang banget Duitnya mana Waduh Iya bener juga ya Nyuruh-nyuruh Duitnya gak ada Kok Gue yang di kamera Gue yang gak bawa duit Waduh Iya ya kok Kenapa gue Kata si Kakuzu Eh Gue lagi gak bawa juga nih Duit Waduh Kok pada pelit semua ya Ini mereka Ya gue lagi Gue lagi nih Nih Cok Duitnya Oke ini Akhirnya Sidedara juga yang Nah gitu dong Masa duit gue Iya bener Oke kita masuk marketnya dulu ya Oke kita bakal masuk market Dan beli Apa Beli cukur jenggotnya ya Mana ya cukur jenggot Oke Mungkin Ucok gak tau ya Disini dimana letak-letak Kunci Eh kunci Cukur jenggotnya ya Oke Eh perasan ada yang Ngebuka pintu Mana orangnya ya Wah gak keliatan ya Kan Ucok Masuk tadi Ah bener tau pen Penyamarannya sangat baik Di malam hari Wah oke Wah Itu Kenapa Oh iya gak keliatan ya Iya Sampai gak keliatan gitu loh Oh Badan Ucok kan hitam Jadi gak keliatan Malam hari Oke tinggal pembuktian Auranya yang kuat Waduh Ya iyalah gak keliatan kan Gelap ya Kunci Malam Aduh Bisa aja Malam Aduh Ini bau apaan ya Kok bau seperti ini Gitu loh Aduh Menyangat sekali Ah Menyangat sekali Ah Paru-paru ku Paru-paru ku Paru-paru ku Waduh Ini Ini gua feelingnya Bau Ucok nih OMG Auranya sampai-sampai Membuat Aura Pingsan Dan bahkan Merusak paru-paru Ya Waduh Ini sangat Gimana ya Ini sangat menusuk Berarti baunya ya Auranya sangat tajam Terbukti sudah Kita pun Harus berhati-hati Waduh Kelompok Akatsuki pun Berhati-hati Terhadap baunya Ucok Nah Ini dia cukurnya Mantap Oke Ucoknya udah dapat ya Cukurnya ya Eh buset kok Ada orang remahan disitu ya Mungkin dia ngantuk kali ya Waduh Bukan ngantuk Ucok Itu gara-gara Lu Bau badan lu Itu sangat menyengat Aduh Oke kita keluar ya Oke kita langsung keluar Dan cukurnya Jenggotnya udah dapat juga ya Ternyata Cuman itu ujiannya Menguji bahwa dia masuk Market Nggak kelihatan sama orang Terus Bau badannya itu loh Sangat menyengat Aduh Nih cukurnya Oke Ucokurnya udah dapat Mungkin ya kawan-kawan Terus gimana lagi nih Selamat Ucok Anda berhasil dalam ujian ini Anda resmi masuk Akatsuki Wih dih Langsung resmi Ucok ya Selamat Cok Oke selamat kata Kakuzu ya Terus Selamat bergabung Cok Oke Jadi mereka udah Waduh Bisa selesai Respect plus-plus ya kawan-kawan Jadi Ucok udah bergabung sama Akatsuki Mungkin bajunya nanti ya Masih dibikinin Masih diitukan cahit Oke kawan-kawan Sekian dulu video pada hari ini Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue Sampai ikut video Jangan lupa like Share dan subscribe di channel gue Sampai jumpa Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa